Kenang kasih beracu cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan Mewahnai angan dan harapan Walau berniatan tangan Tiada henti menghempah cintaku Kenang kasih meraju cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan Berwarnai angan dan harapan Walau berniatan tangan Tiada henti Menghempah cintaku Mewahki selamat menikmati jangan coba-coba membohong saya bilang saja kamu takut kalau kamu gak percaya, lihat aja sendiri buat apa sih kamu bilang saya sudah kembali ke rumah ini siapa yang mau kembali siapa yang mau datang kamu kan yang masa saya kembali ke rumah ini bukan saya yang kembali eh, sekarang mau bikin debat soal kata-kata saja ya, apa bedanya sih kamu datang atau kamu kembali ya sama papamu sama mamanya si Pungki lagi santai di puncak oke tapi gak bisa Tan saya harus ketemu sama papi saya harus ngomong sama papi mister Chang yakin kalau kita ini sudah menjadi suami istri catatan ini sebagai bukti kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya anuarlah pelakunya yang sampai terjadi selamat menikmati 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 Oke, saya tunggu Sejak Rinaldo berumur satu tahun Ibunya sudah meninggal Padahal Kami baru saja mengambil Rinaldo sebagai anak angkat Bayangkan sesmita Sudah berapa puluh tahun saya menduda Saya sudah cukup capek hidup sendiri Karena itu sesmita Di pagi ini Di meja ini Saya ingin mengutarakan perasaan saya Yang sudah cukup lama saya pendam Saya juga tahu Sesmita sudah cukup lama menjanda Dan saya dengar Dari gosip-gosip Bahwa Pak Jody ingin memperlistrikan sesmita Ya, tapi sudahlah Lupakan Pak Jody Yang sudah kembali pada istrinya Kita sudah cukup tua, sesmita Kita harus saling menjaga Dan saling memperhatikan kesehatan kita Setelah saya pertimbangkan masak-masak Saya ingin sesmita menjadi Menjadi pendamping hidup saya Maksud saya Saya simpati dengan sesmita Yang saya kira cukup Untuk bisa dijadikan istri yang bertanggung jawab Pak Anwar Terima kasih Pak Anwar sudah begitu memperhatikan saya Tapi maaf Sampai sekarang ini Saya belum ada niat untuk kembali berumah tangga Saya juga gak tahu Apa yang akan saya lakukan besok atau lusa Dan saya juga gak tahu Apakah pikiran saya bisa berubah Semua itu ada di tangan Tuhan, Pak Anwar Ya Sebuah pemikiran yang bijaksana Jangan menilai harganya Inilah sebuah penghargaan dan rasa terima kasih saya pada sesmita Yang selama ini telah membantu saya Pak Anwar Kalau Anda menolak Itu sama saja Anda membenci saya Dan itu artinya Anda menghancurkan hidup saya Semua urusan sudah selesai Dan Besok kita akan kembali ke Jakarta Memulai bekerja Untuk Satu proyek besar Dan Anda sesmita Salah satu Direktur dari perusahaan kita Oke Pak Anwar Sampai ketemu Sebentar Boleh saya masuk Sampai ketemu Nah Itu si Raffi sama si Punggi Pasti Raffi di sana Kita nyusul aja yuk Selamat pagi Ada yang bisa saya bantu Pagi Saya mau nanya kamarnya Ibu Paramita Andi Wiguna Ibu Paramita Andi Wiguna Di kamar 722 di Villa Layang Terima kasih Sama-sama Mita Saya sayang kamu Pak Anwar Saya minta maaf Saya juga manusia biasa Yang punya keinginan Seperti wanita yang lain Tapi sekarang belum waktunya Nita Assalamualaikum Ma Mama Oh Bung Ki Silahkan langsung Mak Hei Assalamualaikum Waalaikumsalam Duduk Raff Terima kasih Ibu Duduk saya Semalam Semalam Punggi mimpi Mama dibunuh sama Om Anwar Perasaan Punggi gak enak Makanya Punggi kesini sama Raffi Mama sudah tahu semuanya Punggi Cuma Mama belum yakin Apa Om Anwar yang ini Atau ada Anwar yang lainnya Yang membunuh Papamu Untung kamu bawa buku dan foto ini Ini kebetulan Bu Apa perlu panggil polisi Jangan dulu Raff Ibu mau yakin betul Apa Om Anwar inilah yang membunuh Papamu Sia Sia Papi Loh Ray Ngapain kalian kemari Eh Siri mau ketemu kamu Adabu Adabu Ngapain kalian kemari Ngapain Ini Pih Tante Ros Cuma membuktiin Apa betul gak Papi Meeting sama orang Korea itu Eh Tante ya Iya Saya mau buktikan apa betul Kamu Meeting dengan si Mita Saya minta Kamu pulang sekarang Ros Dan kamu juga Kamu antar Tante Ros Sekarang pulang ke Jakarta Malam Malam Silahkan silahkan Kita Harus memberikan selamat Kepada Mamamu Pungki Ya silahkan Karena sebentar lagi Mamamu akan menjadi Konglomerat baru Silahkan Terima kasih Kenapa Pungki Kamu tidak suka Mamamu akan menjadi Salah satu Pengusaha wanita Yang sukses Oh Gak juga om Mungkin Suka sekali Apa kabar Papamu Raph Baik om Ayo Sesminta Sambil dimakan Pungki Ayo Raph Ya Kapan lagi kita bisa Berkumpul Seperti ini Om sekarang Sedang Bekerja sama Dengan Tante Mita Oh Siapa yang Menggantikan Tante Mita Di kantor Papamu Maaf om Saya gak pernah Mencampuri urusan Kantor Papa Bagus Bagus Memang sebaiknya Kita Tidak Usah tahu Urusan orang lain Tugas kalian Hanyalah Belajar Bukan begitu Sesminta Ayo Besok Pagi-pagi Sekali Kalian pergi ke kantor polisi Ceritakan kejadian yang sebenarnya Bilang aja mama sedang dalam keadaan bahaya Tapi foto dan buku ini Kalian tinggal saja disini Seandainya om Anwar ingin mengancam mama Mama akan berteriak sekuat tenaga mama Tapi mama yakin Om Anwar tidak akan bertindak sembarangan untuk menjebak mama Oke Sekarang udah malam Pungki bobo sama mama Iya dong Rafli pulang Rafli pesan kamar satu lagi ya Iya bu Apa yang kamu perbuat selama ini? Bisa kamu cuma ngomong Ngomong Kamu tahu Hanya orang seperti paramita saja yang bisa memajukan perusahaan saya Tapi kamu lupa Anwar Siapa yang bikin kamu seperti sekarang ini? Siapa yang kenalkan kamu dengan Pak Jody? Kamu jangan bicara masalah lu Saya peringatkan sekali lagi Agar kamu tidak mencampuri urusan saya Faham? Halo Selamat malam Siapa nih? Saya Mbok Isa Bu Oh Mbok Isa Mbok Isa ini Ibu Mita Bapak ada nggak? Pak Jody tadi pagi pergi dengan Ibu ke puncak Hmm Iya deh Makasih ya Mbok Isa Kepung siapa ma? Om Jody Loh Om Jody kan ada di villanya Sama mamanya Rafli Halo Halo Pak Jody Selamat malam Pak Hei selamat malam Apa kabar Mita? Kamu di mana nih? Saya di Sumit Panghegar sama Pungki Rafli juga ada Sedang istirahat di kamarnya di sebelah Ah kebetulan sekali Besok malam Kamu kemari ya Ajak Pungki Saya mau bikin acara keselamatan Terima kasih Pak Saya juga mau ngucapin selamat Atas kembalinya Jeng Lisa dengan Pak Jody Terima kasih Terima kasih Kamu baik sekali Baik Pak selamat malam Salam untuk Jeng Lisa Akan saya sampaikan Kamu juga salam Pak Pungki ya Agai selamat malam Salam dari Mita untuk kamu Di mana mereka? Dekat sini Di Sumit Panghegar Eh Pak Anwar Selamat pagi Pagi Bagaimana? Kita berangkat sekarang? Sebentar ya Saya beresin barang-barang dulu Masa Pak? Terima kasih Duduk Pak Anwar Terima kasih Loh Pungki mana? Tadi pagi-pagi sekali Rafli yang jemput Mungkin ngurus kuliahnya Oh Pak Anwar sudah sarapan? Oh sudah Sudah Sebentar ya Saya ketawa lihat dulu Tadi pagi-pagi Tadi pagi-pagi Berangkat sekarang Pak Anwar Oh Oke Saya yakin betul Pak Bapak saya dibunuh Om Anwar 18 tahun yang lalu Kalian punya bukti-bukti? Ada Pak Mama saya sudah lama menyelidiki siapa yang membunuh Papa saya Iya 18 tahun yang lalu Saya pernah ditugaskan menyelidiki kasus penghormat Sekaligus perambokan Seorang director sering sebuah penghormat Itu Papa saya Di mana ibumu sekarang? Di Sumit Panghegar Kalau begitu kita ke sana Bersan Siapkan anggota Siapkan anggota Siapkan anggota Pagi Mbak Bersama Ibu Paramita Betul Mbak Yang pakai kacamata Betul Ibu titik pesan Tidak Terus kita cari kemana? Coba kita langsung ke kamarnya Siapa tahu ibu kamu meninggalkan pesan tertulis Bisa saya menjem kuncinya? Kuncinya ada di sana Makasih Sama-sama Eh, Rek Eh Lu ngapain di sini? Punya di Papi gue nih Ini anaknya Pak Anwar Bapak kamu punya villa di sini? Oh, ada Pak Bisa antar kami di sana Boleh Ayo Ayo Uy, 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 Uy Terima kasih. Apa sih, apa sih maksud kamu selama ini? Dengan menjebak saya dan kamu tidak pernah mengakui kalau kamu adalah istrinya Andi. Apa yang kamu sekarang? Saya tidak mengakui kamu. Kamu terlalu cantik untuk saya puluh sekarang. Anak! 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 Ros. Ros. Tidak ada terima kasih, Nyanur. Setelah kamu mendapatkan semuanya, kamu singkirkan saya. Bajikan! Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Mari. Tidak ada yang terjadi. 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 Nah, kalau orang merayakan perkawinan perak itu sudah sesuatu yang sangat penting, tapi khusus untuk kami berdua, lebih punya arti dan makna karena keluarga kami utuh kembali. Setiap rumah tangga ada saja kejadian, hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kenyataan lain. Yang ada kesalahpahaman, yang ada saling mencurigai, emosi, kurang introspeksi diri. Maka, saya rasa tepat untuk saya, untuk malam ini, untuk meminta maaf kepada Lisa. Karena Lisa, saya tahu, saya berbuat banyak kesalahan, saya sering menyakiti hati kamu. Saya minta maaf. Mas Ritwan, sudah sekian lama saya telah menuduh Mas Ritwan. Basti, kecewa, sakit hati, ataupun dendam. Mas, saya minta maaf. Ya, dan sekarang untuk anak-anak bapak, Rafli, Pungki juga, Reinaldo juga, ya. Bahwa, untuk masa depan kalian, bapak akan sekolahkan kalian di luar negeri. Ya, Pungki, Reinaldo, Raf. Nah, selanjutnya, untuk dokter Anda, Paramita Andi Viguna. Dia telah banyak sekali membantu saya, dan perusahaan saya. Sehingga, saya putuskan, malam ini. Saya serahkan seluruh perusahaan untuk dikelola oleh dokter Anda, Paramita. Seperti kalian tahu bahwa saya punya rencana untuk meresmikan dalam waktu dekat ini lapangan golf yang saya beri nama Mona Lisa. Nah, begini, yang membahagiakan saya adalah, ini, keluarga saya, bukan lapangan golf. Jadi, tadi pagi saya memutuskan bahwa tanah untuk lapangan golf itu, yang seluas 30 hektare, dikembalikan kepada Anda, para petani, untuk dijadikan lahan pertanian. Karena saya mau istirahat, memenikmati kebahagiaan keluarga. Nah, selanjutnya, acara makan malam. Gimana? Bagus sekali. Kalau mama sama papa sudah baikan, maka saya ingin menyatakan cinta sama kamu. Terus? Saya mau kamu jadi istri saya sampai mati. Terus? Itu sepasang cincin buat kita berdua. Supaya kita bersatu selamanya dalam suka dan duka. Terus? Kamu gimana sih terus-terus dulu? Saya serius. Saya juga serius. Abis kamu ngomong dulu sih, pasang dulu, baru ngomong. Di mana-mana juga ngomong dulu, baru pasang. Ngomongnya udah kan? Sekarang pasang. Nih. Iya. Sini, nolak-nolak. Bagus. Saya kok nggak dipasangin? Lupa. Eh. Kayak di VL-nya. Lu ingat nggak? Lalu lu manggil dia nih, suka ngojek. Hah? Oh, nampak lu ngojek nih? Lu kenapa? Nampak ngojek kan motornya bagus. Mau motor. Terlalu caranya. Iya. Di situ. Kalau ditaro di sana, tambah suing puluh. Nanti anak-anak-anak. Aku akan. Nanti anak-anak. Nanti anak-anak. Nanti anak-anak. Nanti anak-anak. Ya. Oke. Nanti anak-anak. Eh, tersuduh dong. Eh, gimana? Sini deh. Sini deh. Apaan sih? Dekatan deh. Malah, mau sini aja. Jangan takut, Ika kan sendirian. Ada apa sih? Ya, Om Yoseplik, apa itu? Ada apa sih? Ya deh, dimana yang nemenin deh. Tapi jangan pegang-pegang dong. Kamu hitam-hitam manis deh. Ah, bisa aja. Ini... Ah! 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 Tanah! Terima kasih telah menonton